Hai teman-teman, kita rak hadir kembali dengan video terbaru. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara rak starter dan rak jointer. Yuk kita langsung mulai aja. Tau gak sih apa itu rak starter? Rak starter adalah satu unit rak gudang full set yang dapat berdiri sendiri. Rak starter ini terdiri dari 2 frame butterfly dan 4 layer. Lalu, rak jointer itu apa sih? Rak jointer adalah rak pendukung yang harus dikaitkan pada unit sebelumnya. Rak jointer ini terdiri dari 1 frame butterfly dan 4 layer. Karena hanya memiliki 1 frame butterfly, sehingga rak jointer ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa rak starter. 1 layer terdiri dari 2 plate dan 2 beam. Sekarang kita masuk ke video perakitan rak starter ya. Pertama-tama, berdirikan kedua framenya. Lalu, pasangkan beam pada bagian paling bawah, hubungkan dengan kedua frame. Dilanjutkan dengan pemasangan beam pada bagian paling atas, lalu bagian tengah. Karena frame butterfly ini mempunyai 2 lubang, sehingga memudahkan kita untuk mengaitkan beam pada 2 sisi. Lalu, pasangkan plot pada masing-masing beam di setiap layer. Perakitan rak starter selesai. Kita gabungkan rak jointer ke rak sebelumnya seperti pada video ini. Terlihat jelas fungsi dua lubang pada frame butterfly, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara rak starter dan rak jointer. Tahu tidak bahwa rak gudang kita rak ini, tanpa baut loh. Tinggi rendahnya layer sangat mudah diatur sesuai kebutuhan. Dan, fleksibilitas dalam bongkar pasang. Beam rak KSR ini memiliki 3 pilihan warna yaitu Orange Biru Dan putih Berikut foto-foto pemasangan rak gitarak yang sudah dilakukan pada beberapa customer kami. Sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.